Ya ke informasi berikutnya, tim gabungan dari Puslapfor, Inafis dan juga penyidik Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Timur, Sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur yang terjadi dini hari tadi. Tim gabungan menyusuri TKP termasuk mengambil sampel pada kendaraan yang dibakar pelaku. Olah TKP dilakukan petugas untuk mencari bukti petunjuk, sementara sampel pada sisa mobil yang dibakar akan diuji ke Laboratorium Forensik Polri. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan insiden ini juga melukai dua anggota kepolisian yang dianiaya pelaku saat berpatroli. Kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur dan sejauh ini Yusri mengaku belum mengetahui identitas para pelaku dan motif penyerangan. Sekarang ini tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada juga ada dua korban yang pada saat lintas patroli itu di jalan tanggung sama umum mereka ini dilakukan pengendian kemarin kota tersebut. Kedua ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit Kramatjati, sekarang masih dirawat. Sekarang tim masih melakukan olah TKP, tim dari Polda Metro Jaya dan Ujian dari Puslawan juga mengecek seluanya, juga yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolda dan Pangdam juga sudah langsung TKP mengecek langsung untuk menyampaikan video beberapa teman-teman media. Ya tentu saja kami masih penyelidikan untuk jalan.